Presiden Jokowi dorong penyelesaian situasi di Palestina saat bertemu Presiden Majelis Umum PBB. Prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan seherna. Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di konferensi Bandung, yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestine untuk mendapatkan hak-haknya. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Dennis Francis, Presiden Joko Widodo menekankan tiga isu penting di konferensi tingkat tinggi, KTT, World Water Forum ke-10. Pertemuan yang berlangsung di Bali International Convention Center, BICC, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Senin, menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap isu-isu global termasuk Palestina dan perubahan iklim. Presiden Jokowi mengapresiasi kemajuan di Majelis Umum PBB terkait status Palestina, namun menekankan bahwa lebih banyak tindakan diperlukan untuk menyelesaikan konflik. Menurut Presiden Jokowi, akar persoalan konflik yaitu pendudukan ilegal Israel atas tanah Palestina harus diselesaikan. Kita tidak boleh berhenti sampai di sini akar konflik harus diselesaikan, yaitu pendudukan ilegal Israel atas tanah Palestina. Untuk itu, proses pada sidang umum PBB harus mencerminkan upaya mencapai solusi dua negara. Ujar Presiden Jokowi yang juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi badan-badan PBB untuk membantu rakyat Palestina. Kedua, mengenai reformasi sistem multilateral, Presiden Jokowi menyatakan kebutuhan mendesak untuk adaptasi yang memungkinkan negara-negara berkembang berperan lebih aktif, khususnya dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs. Ketiga, Presiden Jokowi juga mengajak PBB untuk bekerjasama dalam menghadapi tantangan kenaikan permukaan air laut yang mengancam banyak negara kepulauan. Indonesia siap berkolaborasi termasuk menjadi mitra pembangunan untuk menyemai dan mendukung terselenggaranya KTT pada bulan September ini untuk menghasilkan tindakan nyata dalam mengatasi permasalahan yang ada, imbuhnya. Dalam tanggapannya, Presiden Majelis Umum PBB mengakui bahwa situasi mengenai negara Palestina sejauh ini masih belum menentu dan terus menjadi perhatian PBB. Seperti diketahui, Majelis Umum PBB juga sudah memberikan rekomendasi yang sangat kuat kepada Dewan Keamanan PBB untuk memikirkan kembali dan mempertimbangkan kembali keputusannya mengenai Palestina. PBB tetap sangat berkomitmen pada resolusi dua negara untuk Palestina. Dalam semua pandangan, perjanjian ini merupakan satu-satunya hasil kredibel yang dapat menjamin perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Tegasnya, turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlilah Adalia, Biro Pers, Media, dan Informasi Set Press. Presiden Jokowi Dodo mengajak seluruh negara anggota Organisasi Kerjasama Islam, OKI, bersatu dan berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam keterangan persnya yang ditayangkan secara langsung pada kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 12 November 2023. Saat KTT saya menyampaikan secara jujur bahwa dunia seolah tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina. Sehingga saya mengajak negara-negara anggota OKI untuk bersatu dan berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina. Ucap Presiden, Kepala Negara menegaskan bahwa sejumlah upaya untuk menghentikan konflik yang terjadi di Palestina harus segera dilakukan. Dan Israel harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan terhadap rakyat Palestina. Gencatan senjata harus segera diwujudkan. Bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperbanyak. Perundingan damai harus segera dimulai. Fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan. Tegasnya. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menyebut bahwa resolusi dari pertemuan KTT luar biasa OKI yang berisi pesan kuat untuk seluruh negara di dunia akan disampaikan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam kunjungannya di Washington DC. Alhamdulillah, KTT OKA menghasilkan resolusi yang berisi pesan yang sangat kuat untuk dunia. Dan pesan inilah yang akan saya sampaikan kepada Presiden Biden esok hari, di mana ini adalah suara dari 57 negara, atau sekitar sepertiga suara negara di dunia. Imbuhnya. Saya juga akan menyampaikan pesan dari Presiden Palestina Mahmud Abbas yang meminta saya secara khusus untuk menyampaikannya kepada Presiden Biden. Sambungnya. Di samping itu, Presiden Jokowi menyampaikan dukungannya untuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang menjadi salah satu Menteri Luar Negeri yang diberikan kepercayaan oleh para pemimpin OKI untuk mengupayakan perdamaian di dunia. Terkait kondisi rumah sakit Indonesia yang ada di Palestina, Presiden Jokowi menyebut dirinya telah menyampaikan kepada para pemimpin negara OKI dalam KTT Luar Biasa OKI, serta sejumlah pertemuan bilateral mengenai pentingnya hukum humaniter internasional. Saya ingin kembali tegaskan bahwa dari sejak awal terjadinya serangan pemerintah telah dan akan terus berupaya untuk melindungi WNI serta fasilitas-fasilitas publik termasuk rumah sakit Indonesia. Tandasnya, Presiden Jokowi Dodo menyatakan kemarahannya secara terbuka terhadap serangan militer Israel yang menargetkan pasukan TNI di perairan laut Mediterania, dekat perbatasan Mesir. Insiden ini terjadi pada dini hari tadi, di mana kapal militer Israel dilaporkan melakukan serangan tanpa peringatan terhadap kapal patroli TNA yang tengah menjalankan misi perdamaian di wilayah tersebut. Dalam konferensi pers yang diadakan di Istana Negara, Presiden Jokowi menyampaikan kecaman kerasnya terhadap tindakan Israel. Saya sangat marah dan mengutuk keras tindakan Israel yang tidak beralasan dan melanggar hukum internasional. Serangan ini adalah tindakan agresi yang tidak bisa dibiarkan dan Indonesia akan mengambil langkah tegas untuk menanggapi insiden ini. Tegas Jokowi dengan nada emosional. Insiden ini menyebabkan kerusakan parah pada salah satu kapal patroli TNI dan dilaporkan setidaknya tiga prajurit mengalami luka serius. Pemerintah Indonesia segera mengirimkan tim penyelamat dan bantuan medis untuk evakuasi serta penanganan korban yang terluka. Menanggapi insiden tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memanggil Duta Besar Israel di Jakarta untuk memberikan penjelasan resmi dan menuntut permintaan maaf serta kompensasi atas tindakan militer yang dinilai sangat tidak beralasan. Indonesia meminta Israel segera bertanggung jawab atas tindakan ini dan menghormati kedaulatan serta integritas misi perdamaian internasional. Uja Retno dalam pernyataannya. Reaksi keras juga datang dari berbagai kalangan di dalam negeri. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa DPR mendukung penuh langkah tegas Presiden Jokowi dan meminta agar pemerintah segera membawa kasus ini ke Dewan Keamanan PBB. Tindakan Israel adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak bisa dibiarkan begitu saja, ungkap Puan. Sementara itu, masyarakat Indonesia turut mengecam serangan ini. Gelombang demonstrasi spontan terjadi di berbagai kota besar, termasuk Jakarta, Surabaya, dan Medan. Rakyat Indonesia menuntut tindakan nyata dari pemerintah dan masyarakat internasional untuk menghentikan agresi Israel. Serangan ini juga menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah yang selama ini sudah dilanda konflik berkepanjangan. Beberapa negara sahabat Indonesia di ASEAN dan Timur Tengah telah menyatakan dukungannya kepada Indonesia, serta menyerukan penyelesaian damai atas insiden ini. Indonesia mengecam keras tindak kekerasan di Gaza yang mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit al-ahli, baptis. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, kata Presiden Joko Widodo, Jokowi, dalam pesan video yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Kabinet pada Kamis. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan dan membiarkan ketidakadilan terhadap rakyat Palestina terus terjadi.